Nah itu pati serbaguna juga udah punya itu hati saya nanti kalau masak langsung tinggal masak saja Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kan kawan Ini alhamdulillah semua pasti pada hafal saya ada dimana kan kawan Ini saya ngomong istri saya senyum-senyum sendiri saya gagal fokus juga Karena senyum istri saya terlalu cantik kan kan Sebelum saya lanjut vlognya ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua kawan-kawan Karena support kalian semua itu membuat saya benar-benar semangat Dan ya intinya semangat saya itu semakin bertambah kawan-kawan Dan tak lupa juga saya ucapkan eh saya ucapkan saya doakan agar kalian sehat selalu dan rezekinya tambah lancarkan kawan-kawan Dan yang nonton vlog ini moga-moga selalu bahagia Amin Ya Rabbal Alamin Yuk cus lanjut ngevlognya kawan-kawan Ini berada di rumah ibu ini Febilla Sama Elpi Tuh Febilla pake gaun Tuh Febilla pake gaun Tuh ibu saya mau keluar Duh dengar betul aku tak gini kok enggak ngonong Anu yaaa Alhamdulillah orang lain kau Alhamdulillah berkembar Belum berkembar Tuh ibu saya mau ke berkembar Tuh ibu saya mau nyangoni anak saya Tuh ibu saya mau nyangoni anak saya Tuh 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 ibu saya udah dandan cantik banget Kayak artis Tuh 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 kenapa kamu? siapa? siapa? siapa mau ngomongin aku? oh, sekarang di jemuk nanti langsung orang mau di jemuk nanti nggak maksudnya aku orang-orang langsung balik kalau orang-orang langsung balik lho aku balik lho tuh, anak saya dikasih uang saku dikasih uang saku Rp30.000, Alhamdulillah Rp30.000 pira aku jajel dulu dong, ayo dong pira aku jajel pira aku jajel kita milah banget wah Rp60.000 kan kawan ternyata wah masalah tuh, aku juga ngomongin ini aku ngomongin ini, ngomongin ini aku ngomongin ini kawan-ngomong di kancing ini aku ngomongin ini, kalau ngomongin ini di kancingnya ngomongin ini, kalau ngomongin ini balik ini ngomong-ngomong balik wah ya mah, aku ngirim notebook ini koko ya ini tadi saya caranya kesini mau pinjam notebook dan mengembalikan KTP almarhum ayah saya kawan-kawan banget waktu itu kalau sekarang udah terbiasa saya tak cus ke rumah koko yuk ke rumah koko kan kan iya kawan-kawan iya kawan-kawan iya kawan-kawan iya kawan-kawan iya kawan-kawan wih, wafilah suruh nyoteng tuh cantik ya cantik ya cantik pakai kacamata merah tuh cantik banget pakai gaun merah, kacamata merah, sendalnya juga merah tuh Itu ada tanaman apa kan Bentar sebelum ke rumah kokoh Saya tak lihat ini tanaman Oh tanaman berambang kan Nah itu tanaman berambang Jadi disini itu Banyak yang nanam Apa itu namanya Kebutuhan pokok sehari-hari Ada berambang ada terong Makanya disini itu harganya itu anjlok semua Nah itu Ini disini rumahnya kumpul-kumpul kan kan Maaf tadi saya skip karena jalannya agak Sulit apa itu namanya Kameranya getar-getar Itu adik saya lagi Loh tak kira lah ngecor Oh ya Kok alah enggak citar ya Nah itu kan kan Ini harusnya apa tuh ya Ini harusnya juga Juga atau harusnya Loh 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 Wah ini Adik di parah nih malah Rp nyirami masih Wah Ini apa tuh kok kok ngebongin ini kok Oh kalau disini itu tiap malam bakar-bakar seperti ini kan kan Biar enggak ada makhluk yang Yang maksudnya makhluk yang kasat mata itu biar enggak kesini Sopo ini Pak Baru Tukar-kuar Jam segini baru aja pulang Pak Baru itu Ayahnya Indah Ayahnya Sinden Sinden tetap terkenal juga Ini sama Dewi ya Biasanya karena Sopo Dede ya Oh biasanya Dewi Hahaha Ya lucu juga ya kan kan Karena saya tanya tadi tuh Enggak sengaja juga tanyanya Tengok ini ngomah Karu Sopo Dewi Biasanya Karu Sopo baiknya Dewi Ini untuk menjawab pertanyaan kalian semua kan kan Ini kalau adik saya itu asli ganteng ya bener Kemarin tuh ada yang tanya Ada yang titip salam buat Koko Mas Koko yang ganteng Wah tuh Terima kasih Wah Aduh Dikerok berikasi Wih Kayak tak munus Masa ada tau kerok Enggak tau kerok Wah Kok kalah ada Enggak kalau adikku Nah ini kan kan Kalau yang bilang saya lebih gantengan sama adik saya Nanti jempolnya saya kasih lima Berarti kalian semua Bohong ini Ini adik saya juga bisa isah-isah juga kan kan Tuh katanya cewek cantik saja Buat apa kalau tidak bisa isah-isah Cuci piring Ini adik saya aja bisa cuci piring Wih Gaya aja selangit coy Hehehe 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 Ini suasananya mendung kan kan Tuh Mendung disini Kemarin tuh istri saya cari kates yang disana Belum jadi dipotong kayaknya itu Kalo saya itu Sambil duduk dulu Duduk tuh Sambil menikmati itu Pemandangan yang disana itu bagus banget Apa itu pohon apa Gak tau juga namanya Tapi bagus banget Pemandangannya disana Yuk coba lihat-lihat Ke dapur koko gimana Bentar tak Yuk kita masuk ke rumah koko kawan-kawan Ini ada Apa itu namanya Air aki Ini ada perawatan-perawatan bengkel Tuh Cuma di Taruh seperti itu Ini saya mungkin ada yang penasaran juga Gimana Apa itu namanya Dapurnya koko Nah ini kursi taruh sini Seperti ini kawan-kawan Sekarang gak kerawat Sekarang gak kerawat Yang disini itu Mau dibuat Apa itu namanya Kamar mandi Sebenernya Neman-eman juga ini kamar Dibuat kamar mandi Coba lihat dapurnya koko Ini ada lampunya Wah enak Enak Eh ini kan kan dapur adik saya Ini yang buat Adik saya sendiri yang renovasi Wih lo nyuman Wih lo nyuman Lo nyuman Masalahnya ini Jangan reketo ini Reketo Menurutnya Tidak Wah hambunya kayak gini Apa ini Ya Aduh 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 Saya cuma bagian nyuting aja Lihatnya Ini udah lengkap sebenernya kawan-kawan Ini ada kompor juga Ini coba nyala apa enggak kompornya Gak gas ya Wah gasnya habis Gak 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 apa Gitu-gitu Gitu 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 Wah ini sampai pirang dinah Gak tahu bisa Gitu 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 itu panci si baguna nah itu panci si baguna juga udah punya itu hati saya nanti kalau masak langsung tinggal masak saja istri saya kurang ajar ya Allah istri saya kurang-kurang saya mau jatuhkan ya Allah kuat ya Allah kuat aduh, saya tak berangis ya Allah istri saya keterlahan luar banget aduh, saya jatuhkan aduh, aduh kaget aku ini jantung saya udah kayak hampir capot aja karena kaget istri saya tadi ini kan kan ini di belakang rumah adik saya ini ada pohon pisang juga terus, tuh sampahnya disana ini ada, ini di kapok loh oh udah maghrib kan kan udah dulu kan kan ya, saya mohon maaf karena tadi nih, saya bener-bener kaget jantung saya kayak hampir copot dan ini udah maghrib juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang udah mau nonton video saya sampai selesaikan kan kan udah dulu kan kan ya terima kasih tak lupa juga saya doakan agar kalian sehat selalu dan rezekinya tambah lancar kan kan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ya selamat menikmati